Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'a gimana kabarnya Agus Saya mau terdapat poin aja Saya mau memberikan pertanyaan sama A'a Mengenai Andre Taulani Apakah benar Ini ucapan dia itu menghina Nabi Muhammad Udah begitu aja A'a Mohon jawabannya Aku pernah baca kisah jadi Nabi Muhammad dulu Dia tuh aromanya tuh seribu bunga gitu Wangi Jadi berawal dari situ sih Pengen-pengen bisa Kalau misalnya kita bisa wangi kenapa enggak gitu Memberikan kenyamanan pada orang-orang ya Seribu bunga Itu badan apa kebon Enggak dulu apa Kisah Nabi Muhammad Kalau Yujeng parfumnya seribu dua Mana ada orang-orang ya Seribu bunga Itu badan apa kebon Parang-parangnya seribu bunga Itu badan apa kebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan Rahmat Allah dan keberkahan Dilimpahkan Allah kepada kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbal Alam Dari Ma'rifat salam Kita diajarkan Untuk saling mendoakan Mendoakan keselamatan Mendoakan rahmat Agar dirahmati Allah Saling mendoakan Agar dimerkai oleh Allah Ya bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin pemuda Pemudi Sebangsa Setanah air Kita oleh agama Diajarkan Untuk saling mendoakan Bukan saling mencaci Bukan saling membenci Bukan saling menggibai Bukan saling tembar Hop Bukan saling tembar Kebongan Bukan saling sikat Saling sikut Saling sakiti Tetapi kita harus Saling asa Saling asih Saling asuh Saling mendoakan Satu sama lain Itu yang agama ajarkan Kepada kita Untuk dipraktekan Dalam kehidupan Sehari-hari Ibu-bapak Hadirin pemuda Pemudi Sebangsa Setanah air Menanggapi Kasus Andre Taulat Tentu saja Kita Tidak boleh Menjadikan Amarah Dan emosi Sebagai Pangliman Tetapi Kita harus Menjadikan Al-Quran Dan sunnah Sebagai alat Untuk menyelesaikan Dimana Allah Subhanahu Berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Putuskanlah Suatu perkara Di antara mereka Menurut apa-apa Yang sudah Terungkan Oleh Allah Jangan Jangan termakan Kebohongan Jangan Gunakan Hawa Nafs Coba Saat Kur'an Romadon Loh Kenapa Baru Dipiralkan Hari ini Jawabannya Karena Ada Muatan Politis Untuk Menghancurkan Karir Seseorang Karena Berbeda Pilihan Politik Diangkatlah Video itu Ngerti Ya Bu Pak Hadirin Pemuda Pemudi Sebangsa Setanah Air Video itu Diangkat Video itu Dipiralkan Semata-mata Untuk Menghancurkan Untuk Menghancurkan Untuk Menghancurkan Karir Seseorang Karena Berbeda Pilihan Politik Pertama Yang kedua Saya akan Bahas Secara Konstektual Supaya Kejadian Ini Tidak Boleh Terulang Kembali Kedepannya Perkataan Andrei Taulani Yang Mengatakan Bahwa Aromanya Seperti Di Dikebun Memang Ini Terkesan Melecehkan Padahal Allah Sajah Memuliakan Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Malaikat Sajah Memuliakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Seluruh Umat Muslim Pun Memuliakan Rasulullah Sallallahu Malik Wasallam Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikat Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Hei orang-orang Yang beriman Bersalawatlah Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Sampaikanlah Salam Dan Penghormatan Kepada Beliau Allah Begitu Memuliakan Muhammad Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Para Malaikat Begitu Menguliakan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Seluruh Umat Muslim Begitu Memuliakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Maka Perkataan Andre Ini Telah Sah Dan Meyakinkan Sahadatnya Sudah Batal Meskipun Tidak Sengaja Tidak Ada Niat Kesengajaan Tapi Secara Akhidah Secara Tauhid Tauhid Sahadatnya Sudah Batal Lalu Apa Yang Harus Dilakukan Bersahadat Kembali Dan Meminta Maaf Kepada Umat Islam Kalau Itu Sudah Dilakukan Maka Mengajilah Supaya Tidak Terjadi Hal Yang Serupa Di Kemudian Hari Ini Bukan Kasus Hukum Tapi Ini Adalah Kasus Ahlak Dan Pemahaman Akan Agama Yang Kurang Jadi Tidak Perlu Dimasukkan Kedalam Kasus Hukum Jadi Jelas Yang Kasus Andre Ini Adalah Kasus Agama Maka Kasus Agama Selesaikanlah Menurut Aturan Agama Jangan Selesaikan Menurut Aturan Politik Jangan Selesaikan Menurut Aturan Hukum Nanti Kacau Balam Masalah Agama Selesaikanlah Menurut Peraturan Agama Kalau Masalah Politik Maka Selesaikanlah Menurut Aturan Politik Masalah Hukum Selesaikanlah Menurut Aturan Hukum Seperti Hanya Kasus Habib Rijiksihal Itu Murni Kasus Hukum Maka Selesaikanlah Menurut Aturan Hukum Tidak Bisa Diselesaikan Secara Agama Maupun Secara Politik Nanti Kacau Balam Negara Ini Negara Hukum Maka Tegakkanlah Hukum Demi Tegaknya Keadilan Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Rakyat Rakyat Kecil Salah Tegakkan Hukum Rakyat Kelas Menengah Salah Tegakkan Hukum Rakyat Kelas Atas Salah Tegakkan Hukum Santri Salah Tegakkan Hukum Ulama Salah Tegakkan Hukum Keadilan Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Yang Benar Masalah Andre Masalah Agama Selesaikan Dengan Aturan Agama Bagaimana Pertama Minta Maaf Dulu Yang Kedua Bersahadat Kembali Yang Ketiga Perdalam Ilmu Agama Supaya Tidak Terjadi Hal Yang Serupa Di Kemudian Hari Bapak Bapak Ibu Ibu Hadirin Pemuda Pemudi Sebangsa Setanah Air Kasus Ini Mengingatkan Saya Kepada Kasus Ustadz Effendi Ibu Tau Kasus Ustadz Effendi Bapak Bapak Hadirin Pemuda Pemudi Kasus Ustadz Effendi Yang Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad Dulunya Pernah Tersesat Ini Lebih Parah Kalau Andre Tau Lani Itu Orang Awam Keceposan Masih Bisa Dianggap Wajar Karena Keawamannya Ini Ustadz Beraninya Mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Pernah Tersesat Tapi Karena Ini Masalah Agama Seperti Kasus Andre Tau Ladi Cukup Dengan Meminta Maaf Karena Ini Ada Sebuah Kehilapan Lepas Kontrol Dan Bersahadat Kembal Karena Merupakan Pelecehan Terhadap Tepi Muhammad Rasulullah S.A.W. Alih Wassal Lalu Ada Lagi Beberapa Kasus Yang Mengatakan Bahwa Wanita Solehah Beratnya Tidak Lebih Kurang Lebih Dari 56 Kilo Ini Juga Merupakan Sebuah Pelecehan Terhadap Ajaran Islam Yang Dibawa Oleh Muhammad Rasulullah S.A.W. Menghina Ajaran Islam Sama Saja Dengan Menghina Muhammad Rasulullah S.A.W. Ini Merupakan Kasus Agama Cukup Dengan Meminta Maaf Lalu Bersahadat Kembali Selesai Sudah Lalu Kemarin Ada Lagi Kasus Ustaz Somad Yang Mengatakan Surat Al-Kapirun Diganti Menjadi Surat Al-Non Muslim Ini Penghinaan Terhadap Al-Quran Menghina Al-Quran Menghina Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. S.A.W. Apakah Harus Diselesaikan Dengan Hukum Enggak Ini Diselesaikan Dengan Aturan Agama Bagaimana Mungkin Dia Hilap Mungkin Dia Emosi Maka Cukup Dengan Mengatakan Permintaan Maaf Lalu Bersyahadat Kembali Dan Berhati-hati Ketika Berceramah Atau Kemarin Ustaz Adi Hidayat Mengatakan Bahwa Kalau Pak Prabowo Baik Maka Saya Akan Antar Kesurga Ini Juga Pleceh Kenapa Surga Itu Melik Allah Bukan Melik Ustaz Adi Hidayat Seolah Kami Pendukung Bukan Pendukung Prabowo Adalah Calon Neraka Menghina Umat Islam Sama Dengan Menghina Nabi Muhammad Sallallahu Ali Wassalam Apakah Harus Diselesaikan Dengan Hukum Tidak Cukup Meminta Maaf Bersahadat Kembali Dan Berhati-hati Dalam Percera Inilah Perlunya Menjadi Ustaz Perlunya Ustaz Kiai Ajangan Habai Mampu Memberikan Isi Dalam Setiap Pengajaran Dalam Setiap Da'wah Kepada Umat Islam Secara Keseluruhan Tidak Boleh Menjadikan Hawa Nafsu Sebagai Alat Untuk Menyelesaikan Persoalan Tapi Jadikanlah Al-Quran Sebagai Petunjuk Untuk Menyelesaikan Semua Persoalan Jangan Sampai Seperti Kasus Ahok Bapak Ibu Hadirin Sekalian Tau Kasus Ahok Itu Kasus Agama Yang Diselesaikan Secara Politik Dan Diselesaikan Secara Hukum Akhirnya Kacau Bang Ahok Sudah Minta Mama Dengan Terang Di media Dan Menjelaskan Bahwa Dia Tidak Bermaksud Menghina Agama Islam Tapi Karena Niatnya Dari Awal Memang Ingin Menjatuhkan Ahok Ingin Supaya Ahok Tidak Terpilih Di Pilkada DKI Karena Niatnya Memang Ingin Memenjarakan Ahok Maka Masalah Agama Diselesaikan Dengan Politik Bahkan Diselesaikan Dengan Hukum Padahal Masalahnya Sepele Cukup Diselesaikan Dengan Tabayun Dan Permintam Anma Sehingga Terjadilah Sebuah Kejaliman Yang Nyata Sebuah Kejahatan Yang Nyata Allah Menghancurkan Orang-orang Yang Berbuat Jahat Pada Ahok Allah Melaknak Orang-orang Yang Berbuat Jahat Pada Ahok Allah Pasti Mengalahkan Orang-orang Yang Berbuat Jahat Pada Ahok Dan Sudah Dikalahkan Kita Sudah Melihat Dengan Nyata Para Penisah Ahok Para Penjahat Yang Menjahati Ahok Telah Terkena Karma Yang Nyata Senyata Nyatanya Islam Islam Tidak Pernah Mengajarkan Umatnya Untuk Berbuat Jahat Baik Kepada Sesama Muslim Maupun Kepada Non Muslim Makanya Dalam Surat Al-Fatihah Ada Dua Kalimat Yang Dengan Nyata Dan Jelas Mengatakan Bahwa Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Surat Yang Ketiganya Pun Dikatakan Allah Yang Maha Pengasih Dan Yang Maha Penyayang Kalau Allah Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Maka Hamba Hambanya Sudah Sepatutnya Bersifat Pengasih Dan Penyayang Baik Kepada Dirinya Baik Kepada Istrinya Baik Kepada Anak Anaknya Baik Kepada Masyarakatnya Baik Kepada Negaranya Baik Kepada Agamanya Itu Ajaran Islam Kalau Ada Sebagian Kecil Orang Islam Yang Terlihat Beringas Yang Terlihat Buta Yang Terlihat Suci Yang Terlihat Amarah Yang Terlihat Emosi Jangan Anak Karena Allah Pernah Berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Banyak Banyak Diantara Orang-orang Yang Mengaku Drinya Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Berislam Tetapi Keimanan Dan Keislamannya Allah Taw Na'udzubillah Thumma Na'udzubillah Bila Kutu Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Kemarukan Anak Kau S gotten Bila Hand Kau Terima kasih.